Sapi kurus ini, ya ada juga yang mati, tapi itu disemunyikan. Koordinator Mata Masyarakat Transparansi Aceh, ini sudah hadir di depan kita. Hari ini sesuai dengan judul kita hari ini, menelusuri sapi kurus yang akrab jatuh yang sering kita dengar ini. Di berita-berita yang kerap dibahas oleh masyarakat ini Pak Alpian, ini menjadi beberapa bulan yang lalu menjadi tropik. Utama di masyarakat, trading topik selama ini, kira-kira beberapa yang lalu. Nah, untuk itu kita ingin membahas lebih dalam pada hari ini di acara PT.Maceh.com ini Pak Alpian. Jadi persoalan sapi kurus ini yang ada di UPTD, Ibi Sari. Ini sampai hari ini masyarakat masih bertanya-tanya ini, sejauh mana sudah perkembangannya. Kerana di sana banyak penyabat juga sudah hadir untuk melihat bagaimana sebenarnya keadaan sapi-sapi yang berada di UPTD sehari ini. Malah kesanat sudah hadir dari Agota Dewan sendiri untuk meninjau. Bahkan pada tanggal 4 Juni bulan endang, itu sudah hadir juga Bapak PLT Gubernur untuk melihat. Bahkan di sana, Pak PLT berjanji bahwa sapi ini akan diberikan, kalau memang UPT ini tidak sanggup lagi mengurus, bahwa sapi-sapi ini akan dibagi kepada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, apakah hari ini sudah terbagi? Kita belum tahu. Lalu apa yang ingin kita tahu, masyarakat juga ingin menguruskan, apa penyebab kurusnya sapi? Sementara ini di lumbungnya, di lumbungnya umpan di Sari ini. Tapi sapi yang bisa kurus. Lalu kita juga ingin mengetahui, untuk apa sih sapi ini? Pengenaan dari APBI ini, sapi 4,5 miliar waktu tahun 2016-2017. Bahkan kemudian ditambah lagi pada tahun 2019. Inilah seputar ini, Pak Al-Fian. Kita ingin mengetahui, karena masyarakat juga berdata-tata tentang ini terus. Karena dianggap ini belum selesai, hari ini dengan kehadiran Bapak mungkin sedikit lebih memberikan informasi yang lebih konkret tentang ini. Karena Bapak Al-Fian sebagai orang LSM itu sering membantu juga, melihat juga. Dan banyak informasi berkali yang berkembang terakhir-terakhir. Mungkin ini yang kita bahas pada hari ini. Gimana Pak Al-Fian tentang sapi kurus ini? Gimana cerita awalnya, gimana ini? Ya, terima kasih. Yang pertama saya coba menjelaskan dulu, kenapa sapi ini ada. Jadi di tahun 2016, itu tepatnya di bulan Desember, itu ada pengadaan, pengadaan sapi dan itu memang terbatas ya. Terbatas untuk penelitian, penelitian mahasiswa. Jadi siapapun di Aceh terutama bisa melakukan penelitian terhadap proses pengembungan sapi ini. Nah ilmu ini itu bisa ditransformasikan dan juga bisa diadopsi oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi sehingga ketika ada kebijakan pengadaan sapi atau pengeliharaan pengembungan sapi di kabupaten kota di Aceh, itu bisa sudah ada semacam tempat eksperimennya. Sehingga ini efektif. Nah di 2017 juga terjadi lagi pengadaan. Itu juga di Oktober. Namanya itu Sapi Bali. Nah Sapi Bali itu kalau anggarannya 4,3 miliar. Nah prosesnya juga sama sebenarnya. Ada penambahan untuk dengan tujuan penelitian. Tapi kalau kita lihat dari sisi budgetnya juga sudah sangat besar. Karena itu pengadaan sapi saja 4,3 miliar lain dengan anggaran untuk pengadaan pakan. Nah pakan ini kan ada penyediaan lahan, ada juga bibit rumput itu juga dibeli. Nah itu lain juga budgetnya. Jadi pisah-pisah budgetnya. Nah di 2019 itu juga ada pengadaan. Ada pengadaan di 2010 juga ada pengadaan pakan lagi. Kalau di 2019 ini ada pengadaan pakan, ada pengadaan sapi juga. Nah kalau yang persoalannya kan di bulan Mai kemarin ya. Bulan Mai 2020 bahwa ada temuan dari warga, kondisi sapinya itu kurus dan ada juga sudah mati. Nah muncul dan respon publik pada saat itu memang sangat cepat isunya. Jadi karena kondisi binatang piliharaan dan yang nama di lumonya kan konsumsi urung Aceh. Apalagi hari Urunga Megang. Yang jadi pertanyaan kita, ini kan sapi ya diperuntukkan untuk penelitian bahwa siswa. Tapi kok bagaimana? Kok apa bagaimana? Ya kalau kami melihat memang di proses awal ya. Di proses awal tujuannya adalah untuk penelitian. Nah terakhir sudah ada pengemukan dan ini ada untuk dibagi. Itu kalau di konsep di akhir 2018 juga pernah kita diskusikan soal ini. Nah pada masa-masa itu sebenarnya kondisi sapi sudah kurus juga. Nah karena dengan mencuatnya ke publik di bulan Mai 2020 ini kasih sapi kurus, kita juga ada investigasi di proses penggunaan 2017 dengan anggaran 4,3 miliar. Sapinya itu enggak apa namanya ketika proses penyerahan dari rekanan kepada pihak dalam ini adalah dinas. Itu sapinya enggak cukup. Karena sudah mati. Tapi pedaribat sama juga. Sama. Dan kedua ketika dua hari setelah diterima juga ada yang mati lagi. Dan kondisi sapi sangat kurus. Nah dugaan kita ketika kita coba konsolasi dengan pakar ternak ya. Diduga ya memang sapi ini sebelum diserahkan memang kondisinya sudah kena penyakit. Jadi ya kesannya paksa dan pada saat itu memang enggak muncul ke publik dan juga publik juga enggak tahu kan. Nah ya terakhir kemarin ketika mencuap ini, pertama kita sendiri karena juga memiliki mandat bahwa ini ada, kita melihat bahwa ada potensi tindak pidana korupsi, kita mendorong pada saat itu kejati untuk mengambil kasus ini. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin berjelas dulu nih. Sapi ini tujuannya untuk pengebukan atau penelitian ini? Ya kalau terakhir kalau kita lihat dari nomenklatur anggarannya sudah pengebukan. Oh. Ya karena selain di Sare kan ada juga di IASUUM ya namanya. IASUUM. IASUUM Aceh Besar juga ada juga tempat satu lagi kan. Jadi kalau kita lihat nomenklatur anggaran di APBA, di buku APBA itu adalah sudah pengebukan. Pengebukan. Ya. Jadi apa namanya, kita juga enggak tahu setelah pengebukan ini bagaimana ya. Ya. Itu belum kita konfirmasi. Nah jadi di bulan Mai itu kita sempat juga mendorong kejati dan kita korenasi berdasarkan itu dengan pihak kejati supaya kejati bisa mengambil kasus ini karena potensi tindak pidana korupsinya ada. Ya. Nah terakhir kasus ini diambil oleh Polda Aceh. Nah dan juga itu hasil dari diskusi kita dengan kejati. Kejati memformasikan supaya ini dikorenasikan dengan Polda. Dan kita perasaan itu juga korenasi dengan di Bukor Polda untuk mendiskusi soal kasus ini. Karena kita berharap ini kasus ini bisa diusut dari proses perencanaannya. Ya. Mulai dari perencanaan. Tidak hanya pada posisi di apa namanya di hulunya atau di hilirnya. Artinya ini sudah masuk dalam beranah hukum. Ya sudah masuk ya beranah hukum. Ya. Karena berdasarkan dari temuan kita dan kejati, Polda Aceh juga sudah melakukan proses penyelidikan. Ya. Penyelidikan terhadap kasus ini dan juga sudah berkonsultasi dan menurunkan pakar ke lapangan. Dan potensi tindak pidana korupsinya kuat ada. Ya. Dan salah satu agenda kita sekarang adalah mendorong Polda Aceh supaya kasus ini selalu ditangani. Ya. Sehingga ada kepastian hukum. Ya. Karena kasus ini kan sudah muncul kemarin bukan hanya di tingkat publik Aceh. Sudah isu nasional. Ya. Ya. Tapi sebelum kita pertajam ini, masalah masuk ke ranah hukum. Saya juga ingin mengetahui pada banyak kedatangan Bapak PLT untuk meninjau pada tanggal 7 bulan 6. Itu beliau sambil datang ke sana juga membinta kepada pihak didas. Ini untuk membagikan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Karena kalau di situ tidak sanggup diurus. Jadi lebih bagus kata PLT waktu itu untuk memberikan ke kelompok-kelompok. Apakah ini sudah dilakukan? Kalau amatan kita belum ya. Belum ya. Karena dan kita juga belum melihat secara langsung bagaimana kondisi sekarang. Apakah masih kurus atau tidak. Ataupun proses yang ngurusnya itu bagaimana. Karena kemarin terjadi sapi-sapi kini kurus kan nggak ada yang peduli lagi. Ya. Termasuk orang yang dipekerjakan. Kita pernah juga wawancara yang dipekerjakan warga setempat. Sudah hampir satu tahun nggak digaji. Akhirnya mereka nggak bekerja lagi. Karena memang makanya sapi itu nggak terurus. Padahal kalau dari sisi alokasi anggaran untuk apa namanya itu tiap tahun ada. Jadi bukan hanya di, kalau pengadaan itu di 2016 ya. 2017, 2019, 2020. Nah tapi tiap tahun anggaran untuk perawatan itu selalu ada. Nah jadi termasuk misalnya ini kan di bawah PTD ya. Atau nggak ada di tempat maksudnya di UPTD ya. Atau sudah dilakukan pengembalaan. Dilepas keluar. Kalau pengembalaan itu nggak sempat ya. Nggak pernah dikembalaan. Itu kalau dari hasil kita diskusi dengan mantan pekerja di sana. Jadi cuman karena kemarin itu salah satu faktor kalau kami melihat bahwa sapi-sapi ini kurus faktornya karena tidak terawat. Karena memang orang yang dipekerjakan selama ini karena mereka tidak menerima hak-hak mereka, akhirnya mereka ya tidak perlu diri lagi. Itu terutama warga setempat. Jadi salah satu kami melihat bahwa kenapa ini bocor ke publik? Ini karena ya ada participasi warga di sana melaporkan bahwa ini publik harus tahu ini kejadiannya di lapangan. Sehingga ya DPRA turun, termasuk PLT, Gubernur Aceh turun. Nah tapi saya menarik yang Bapak tanya tadi bahwa apa kebijakan sekarang dengan kondisi hari ini? Kalau misalnya ini memang dibagikan, ini kan juga harus konkret. Jadi harus konkret karena ini tujuannya awal adalah untuk pengemukan, apakah misalnya harus dibangun regulasi semacam peraturan Gubernur, dibagian ini Bengarisma bagaimana? Nah atau memang dicari seorang pengusaha yang dihitung misalnya sapi itu misalnya harganya apakah 12 juta, jadi kontribusinya ke daerah jelas. Jadi pengusaha itu atau pihak swasta harus menempahkan uang di kas pemerintah Aceh. Jadi pemerintah Aceh yang lebih. Kalau ditransihkan untuk kelompok, ini sudah pernah direbuskan nggak? Bagaimana sistemnya? Ada nggak? Kalau proses itu belum, tapi kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya kan pas ke Aceh Damai itu ada kebijakan pengadaan sapi sebelum-sebelumnya. Tapi itu sapi itu dibagi ke kabupaten kota. Tapi sampai hari ini kita melihat juga nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Makanya kalau kami kemarin pernah diskusi dengan DPR itu, ada dikelola pihak swasta, tapi pihak swasta itu juga pemerintah menetapkan anggaran. Misalnya 1 ekor 12 juta, jadi dia harus menampakkan uang, uang jaminan di pemerintah Aceh. Jadi pemerintah Aceh nggak akan rugi. Jadi untungnya itu apakah dibagi 2 atau berapa persen. Saya pikir itu lebih menjamin. Itu sistem juga. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya mau dibagi apa yang dikatakan oleh PLT Gubernur perasaan itu, nah konkretnya bagaimana? Jadi, karena ini kan udah dilempar ke publik ya. Publik juga akan bertanya nih, bagaimana nih yang pernah dijanjikan kan gitu. Dan persoalan ini saya lihat sampai hari ini memang belum terjawab dari pemerintah Aceh. Jadi, janji solusi yang akan diberikan terkait dengan sapi ini di sara ini oleh pemerintah Aceh, ini belum terlaksana ini sampai hari ini? Ya, belum. Kalau kemarin kan paling proses peningkatan untuk perawatan saja. Tapi kondisi hari ini, bagaimana kondisi apakah ada yang mati, kita nggak tahu juga. Jadi, kamu cucu, ya? Ya. Jadi, oke. Jadi, berangkat dari kasus ini yang begitu banyak masalah ini, ini kan sudah-sudah, apa namanya, bucucu, ya? Jadi, sudah-sudah, apa namanya, begitu banyak masalah. Sehingga inilah yang dibawa ke ranah hukum tadi. Ya, jadi, kalau kami kan melihat bahwa di proses pengadaannya. Ya. Jadi, hasil investigasi kami temukan, makanya pada saat itu kita dorong kejati untuk melakukan proses lidik kasus ini. Terakhir, Alhamdulillah, Polda yang sudah meminta pengasih dengan kejati bahwa Polda yang akan tangani. Jadi, sekarang kita secara lembaga ini mengawal kasus penyelidikan ini di Polda. Ya. Lalu, apa jawaban Polda? Ya, kalau di Polda kan kita kan punya koordinasi, dalam arti koordinasi kita update bagaimana perkembangannya, kan? Dan kemarin kita juga sudah mempertanyakan lagi, karena sudah tiga bulan nih. Karena proses lidiknya sejak bulan Juli sampai Agustus, ya? Ya. Jadi, ini sudah masuk September. Kita berharap Polda sudah ada kepastian hukum minimal. Apakah ini sudah masuk pada proses penyelidikan? Ya. Atau sudah ada penerapan tersangka? Karena kan kasus ini sebenarnya mudah sekali untuk dilihat. Iya. Jadi, istilahnya tidak muncul cuma yang Tengok Pekabuno. Jadi, mudah untuk dipastikan bahwa ini korupsi atau tidak. Ya. Jadi, oke. Sekarang kita ingin tahu nih. Ini kan Polda sudah menerang ini. Ini yang mau diarahkan kemana ini? Ini kebijakan Pemprov Aceh? Atau kelembagaan teknis? Dinas. Kalau, kalau, apa, kalau dalam konteks itu kita enggak, enggak, ini, enggak, ini, apa, enggak, enggak, belum melihat ke, artinya kita enggak bisa menebak, ya? Ya. Tapi, kalau kami membuat catatan pada saat itu, yang pertama ini harus dilakukan penyelidikan di proses perencanaan. Ya. Artinya, ketika proses penyelidikan siapapun yang terlibat, ini kan harus menjadi sebaik diminta keterangan. Ya. Yang kedua, soal bagaimana proses tendernya. Ya. Di proses tendernya bagaimana dan rekanannya siapa. Ya. Dan juga di saat proses penerimaan barang. Ya. Jadi, saya pikir sampai hari ini, secara on the track, ya, kalau bahasa keren sekarang, itu, Polda masih, apa, masih dalam tahap proses lidik kasus ini. Makanya, kita berharap itu, sudah, supaya mudah dipercepat prosesnya. Kita kan, nggak mau juga, kasusnya, ya, mudah, jadi, lagi barang matahari, tulak-tulak, hanyalah. Jadi, apa, ya, Cik, di pihak, apa, di pihak bakal sendiri, sejauh mana sudah menelusuri bahasa lain? Ya, kita sudah ngumpulin fakta-fakta lapangan sebenarnya dari awal, ya. Jadi, Alhamdulillah, ketika penerimaan barang itu, pihak aparatur penegah hukum langsung merespon dan melakukan proses penyelidikan. Nah, kita tahu memang sudah banyak juga pihak yang sudah dipanggil. Dan, sekarang, kalau dari hasil kami melihat, sebenarnya, Polda tinggal menunggu meminta hasil audit, apa, meminta tim audit untuk kerugian negaranya berapa. Biasanya tim audit itu bisa diminta ke BPKP maupun ke BPK. Pihak batas sendiri sudah pernah, nggak, membangun komunikasi dengan pihak terkait ini? Kalau dengan pihak lidik, kita memang selalu menggunakan monitoring peradilan, khusus terhadap kasus-kasus korupsi yang disidik. Jadi, kita itu memang selalu berkomunikasi. Minimal, ya, dalam satu bulan atau dua bulan sekali itu pasti mengupdate terhadap kasus-kasus. Sehingga kita paham bahwa mana kasus yang terhenti, nggak jalan lagi, atau memang kasus yang sedang berjalan. Dengan pihak pelaksana, pernah nggak berdapat informasi? Kenapa ini bisa terjadi? Kalau pihak pelaksana, kita belum. Belum, ya? Belum, karena kita melihat bahwa pihak pelaksana ini kan, soal ini sangat tertutup, ya. Sangat tertutup, apalagi misalnya dalam, pada masa kasus ini muncul ke publik dan semua publik menuju terhadap sapi kurus ini, ya, ada juga yang mati, tapi itu disemunyikan. Disemunyikan? Kenapa itu? Jadi, supaya perasaan itu, ya, mungkin saya publik tidak tahu, tapi, terakhir beredar juga foto warga yang, apa, video warga yang mengambil bahwa sapi lagi dibuang dalam kondisi mati. Jadi, ya, kita... Tapi dalam laporan awal mereka ke pihak-pihak terkait ini, itu lebih, sapi masih lengkap. Ya, tapi kan kalau kita bicara fair, kita juga menemukan bahwa ada mobilisasi, kan? Ada mobilisasi malam hari dari sapi Isu'um ke Sare. Dan juga warga di sana mengakui itu. Jadi, dari tata kelola ini, kami melihat bahwa ini ada persoalan yang sangat serius. Artinya, makanya, ini perlu ada dorongan hukum. Itu, itu latar belakang pada saat itu. Nah, kalau dibandingkan dengan sapi di Isu'um itu lumayan bagus. Lumayan bagus. Dan, ya... Isu'um ke raya, ya? Ya, perawatannya memang luar biasa bagus, ya, dibandingkan dengan di sini. Sebenarnya, ini kan soal sistem juga, manajemen, ya. Manajemen, bukan soal tidak lurus, tapi persoalannya apa? Apakah, karena ini dianggap, ya, nggak ada orang, nggak, nggak, apa istilahnya, ya, nggak, nggak, nggak tahu, ataupun publik nggak tahu, sehingga bisa-bisa sesuka-suka. Jadi, kita juga tahu, nah, seharusnya pada saat itu kita juga merekomendasi supaya kepala OPTD termasuk dinas, kita minta pada saat itu harus dicopot sebenarnya. Iya, ya. Jadi, kita butuh ketegasan dari PLT Gubernur Aceh pada saat itu, pada saat muncul ke publik soal sapi kurus ini. Ini Pak Alfian, ini saya baca sedikit, ya. Saya baca sedikit apa yang dinyatakan oleh Bapak Gubernur waktu berkunjung ke sana. Jadi, ada lima solusi waktu berkunjung ke sana yang ditawarkan. Yang salah satunya adalah melepaskan sapi ke padang pergembalaan yang ada di syarikat itu ada 9 hektar dalam komplek OPTD. Itu satu. Lalu, ada lagi untuk bergerakan, menselenggarakan revisi anggaran pergadaan konseterat, ya, apa istilahnya, ini. Konsetat, konseterat. Kemudian, mengajak kerjasama antar dinas. Nah, ini kita agak paham antar dinas mana. Terus, menjajaki kerjasama dengan kabupaten kota. Kemudian, ada kerjasama dengan SMK yang memiliki jurusan berkaitan dengan pertandakan, pertandian, dan perkembunan. Kemudian, terakhir, yang beliau sampaikan hari itu adalah, upaya lain adalah mendistribusikan sapi-sapi ini ke masyarakat. Ini dalam lima yang beliau, ini kira-kira yang mana yang sudah diimplikasikan? Kalau saya lihat, itu sebenarnya problem juga, ya. Jadi, ATG, Liam Janji nyohana realisasi. Dan itu kan publik juga membaca semua pada saat itu, janji. Artinya, dari lima itu kan minimal ada satu solusinya. Itu bagian dari solusi yang ditawarkan dan realisasinya sekarang yang belum. Dan sampai hari ini juga dari pihak dinas kan belum mengupdate. Bagaimana sih ke perkembangan sapi-sapi sebenarnya? Jangan-jangan mungkin, ya, setelah itu ketika publik juga sudah tidak lagi ke lapangan, pasti bisa jadi ada yang mati lagi. Lalu dengan kejadian seperti ini, di mata sendiri sebagai LSI BD, LSI Bata, ada nggak solusi lain? Atau ada nggak masukkan input-input dari ini untuk pemerintah? Ya, kalau kita kan melihat begini, kan, proses pengadaan sapi dan itu dikelola oleh pemerintah, sebenarnya kita sudah pernah mengalami pas KAC Damai. Pada saat itu, Bapak Irwandi, ya, dengan wakilnya Muhammad Najar. Jadi, itu juga pengadaan sapi luar biasa. Termasuk dari BRR pada saat itu juga luar biasa pengadaan sapi. Nah, tapi lagi-lagi, ini jadi problem. Problemnya bagaimana? Kalau itu memang dibangun untuk bagian dari peningkatan kesehatan masyarakat, jadi harus proses, ada evaluasi, ada monitoring terhadap ini. Jangan dilepas begitu saja, sehingga ada manfaatnya. Begitu juga soal sapi yang dibagi ini harus tepat sasaran. Kalau distribusikan ke masyarakat, kita sepakat. Tapi, ada manajemen yang dibangun, ada sistem yang dibangun, tepat sasaran, artinya tepat sasaran di sini, yang mendapatkan ini memang orang punya jiwa pengembala, punya pengalaman. Bukan orang... Jadi, berkeseberangan orang. Ya, bukan seberangan. Kalau seberangan orang, bisa jadi dijual nanti, ya, kan. Nah, yang kedua, pemerintah melakukan evaluasi. Jadi, sejauh mana manfaat dari ini. Tidak hanya posisi membangun opini di laporan outputnya bahwa, ya, berhasil-berhasil. Tapi, singkat kesehatan tidak ada. Saya pikir, itu sebenarnya yang perlu dibangun. Tidak pada posisi bahwa, kalau untuk penelitian, ya, yang dari semangat awal, ataupun untuk, ini bagian dari, ya, semacam pengemukan. Kan, ini kan konsepnya harus clear, targetnya kemana. Makanya, salah satu dari lima poin yang ditawarkan kemarin itu, apa yang sekarang yang sudah dilakukan, ini juga patut dipertanyakan. Bagaimana, ini, kelanjutan daripada pemerintah anti-kumpulisian? Ini kepertaruhan juga, ini mata. Ini kreativitas mata, ini. Jadi, kalau dari mata, kan, kita juga sudah membuat pernyataan ke publik kemarin. Kan, kasus ini, kalau misalnya sampai Oktober tidak ada perkembangan, karena kan gini, ingin kita, prinsipnya, sebuah kasus itu ada di awal, ada di ujung. Ada, aduh. Kalau misalnya tidak ada, kita akan minta KPK untuk supervisi. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan supervisi ini, dan dari sisi anggaran juga lumayan besar. Nah, dan itu kita sudah sampaikan. Dan kita baca juga dari pernyataan terakhir di Timsu soal ini, di Timsu Spolda Aceh, bahwa kasus ini masih berjalan. Ya, kita doain saja, supaya ini tuntas. Artinya, tidak ada yang upaya ditutupi dalam pengungkapan kasus ini. Jadi, upaya akhir yang lakak-lakaknya akan ambil bata, kalau ini baduk, jika baduk. Meminta supervisi KPK. Belum tak supervisi. Ya, itu pengalaman beberapa kasus yang di Aceh, yang sekarang juga ada 6 kasus yang disupervisi oleh KPK, ada 2 kasus di Kejati Aceh, ada 4 kasus di Pola Aceh. Ini sudah berjalan? Sudah lagi proses supervisi, lagi berjalan. Akhir daripada kasus Sapi ini, ini apa yang baru diharapkan? Sebetulnya. Kita berharapkan kan bahwa yang pertama di sini, kalau kami hasil impastikasi kami, ada pelanggaran hukum. Yang kedua, ada kerugian keuangan negara. Jadi, kita butuh kepastian hukum ini. Jadi, ada kepastian hukum terhadap kasus ini. Nah, artinya siapapun pelaku yang kita menganggap bahwa sudah melakukan pelanggaran hukum dan sudah melakukan kerugian keuangan negara, itu harus bertanggung jawab. Jadi, ada efek jira yang harus diterima. Untuk mem-backup apa yang sudah laka-laka diambil oleh Bata, ada-ada komunikasi, dibangun komunikasi dengan DPR? Kalau dengan DPR, dalam konteks hukum ini belum. Belum. Karena kita melihat bahwa ini, karena pihak kepolisian sudah mulai bekerja dan kasusnya jalan, ya kita tinggal dorong kepolisian saja. Karena kalau di level DPR, pengalaman kita dalam mendorong kasus, jarang sekali mereka pasif kalau DPR ya. Untuk mendorong... Kan sebagai lembaga pengawas ini kan? Ya, sebenarnya kan Komisi 1 ya. Apalagi sudah hadir di sana? Yang membinangi politik, hukum, dan keamanan. Komisi 1 kan masih pasif sekali kalau dalam hak kasus korupsi. Baik itu dengan nilai sama kejati Aceh maupun dari kepolisian. Jadi, nggak pernah kita dengar bahwa mereka meminta polda ataupun meminta kejati untuk diusut. Ya, bukan dalam konteks kasus ini saja. Dalam konteks sapi kurus ini, itu diberagak bisa berubah apa-apa berarti? Kalau saya lihat, nggak ada pernyataan apapun ya. Tidak ada pernyataan apapun. Ya, tidak ada pernyataan apapun dalam konteks misalnya, dalam konteks pengukaman kasus. Dan kemarin misalnya, baru minggu kemarin, kita mempertanyakan polda, ya seharusnya kan mereka merespon. Terutama Komisi 1 yang punya keindangan itu kan. Ya. Tapi ini tidak terjadi ya? Ya, tidak terjadi. Dan bagi kami itu menganggap ya, kabiasa, memang kami menang. Oh, oke. Jadi apa fungsi? Ini kan kita bencana fungsi. Ya, itu dia. Makanya, dulu pernah kami di periode DPR sebelumnya, di Komisi 1 itu, meminta kami untuk presentasi kasus korupsi mangkrak di Aceh. Jadi ada di level kejati Aceh, ada di level polda Aceh, ada yang di level Polres, ada yang di level Kejari, kebuatan kota. Kami presentasi itu dan data kami sudah serahkan pada saat itu. Pada saat itu diketahui oleh Abdullah Saleh ya, pada saat Komisi 1. Dan kami lihat tidak ada follow-up apa-apa. Tidak ada follow-up dari Dewan? Ya, makanya saya bilang. Akhirnya Dewan ini tetang ini, tetang terkait dengan siapa ini, diap? Ya, kalau saya lihat dalam konteks untuk mendorong pidananya, tidak, belum ada. Belum ada. Belum ada sikap. Jadi, punya istilah ya teman-teman, memang menandraw. Oke, yang terakhir nih Pak Al-Fiat, boleh dong kami juga tahu nih, ada-ada di belakang Pak Al-Fiat ini, belakang mata, bukan belakang Pak Al-Fiat, di belakang mata ini untuk yang bermanamanasi ini, supaya ini dibongkar? Enggak, karena gini, kalau mata ini kan pertama, kita punya sistem, punya kode etik, Alhamdulillah, sampai hari ini kita tidak mau diintervensi, siapapun ya, apalagi, karena mata gini, mata tidak bisa menerima dana APBN, sumber dari pemerintahan itu tidak bisa, termasuk dari politisi. Jadi, kalau soal ini, kita clear. Dan, kalau soal misalnya orang komunikasi itu pasti ada, tapi, kita tetap menggunakan sistem sendiri. Artinya, mata bekerja untuk rakyat ini. Ya, jadi mandatnya demikian. Dan kita konsisten sampai hari ini, sejak 2006, mata ini lahir, sampai sekarang, Alhamdulillah, kita belum pernah nani-nani. Ya. Oke, para perbesar pehtem, Aceh Baddokob, demikian, apa yang kita tayangkan tadi, dari Darus Subur, Pak Arfian, dari mata, saya tidak mengambil kesimpulan. Biarkan pemirsa, baca rakyat Aceh, yang sudah mendengar acara pehtem kita hari ini, ini bisa mengambil kesimpulan sendiri, menemberikan nilai-nilai tersendiri, terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Arfian. Mudah-mudahan, ini menjadi, bermafaat bagi masyarakat, terhadap isu-isu yang berkembang, terutama dalam konteks, sapi kurus, yang ada di Sarai. Mudah-mudahan, bermafaat, bagi kita semua. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfian. Sampai jumpa di video selanjutnya.